Dokter spesialis Faru, Feni Fitriani menunturkan keamanan jangka panjang rokok elektrik atau VEP belum bisa dibuktikan. Berbeda dengan rokok konvensional, menurutnya rokok elektrik baru bisa terbukti keamanannya mungkin 5 hingga 10 tahun ke depan. Feni mengatakan dampak bagi kesehatan yang timbul jika mengkonsumsi rokok elektrik pastinya ada. Yang jelas keamanan jangka panjangnya itu belum bisa dibuktikan karena dia baru keluar loh. Karena rokok konvensional kan ada penelitian orang setelah merompok 20 tahun, 40 tahun timbul efek yang dihitung. Kalau pada rokok elektronik, mungkin baru malah 5 hingga 10 tahun ke depan dan efek kesehatan yang muncul itu tidak ada di UPM. Jika ada klaim rokok elektrik aman dikonsumsi, pastinya harus hati-hati. Hal itu lantaran rokok elektrik belum bisa dibuktikan keamanannya. Jangan-jangan sampai digunakan sekian tahun terus baru seperti rokok konvensional baru tahu efek ini. Itu pada titik yang perusahaannya, penyakitnya tidak bisa dibuktikan. Dari Jakarta, Hafid Haviski melaporkan.